Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan kemunculan tiga sosok misterius dari klan Hun yang seperti zombie. Zombie adalah eksistensi seperti boneka, namun itu pada tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan boneka. Hal ini karena seseorang harus menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang sudah mati. Jelas klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah para ahli yang awalnya mati dari klan Hun ini menjadi zombie. Dengan cara ini, zombie ini bisa sekali lagi bertarung untuk mereka. Para ahli dari kelompok Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan yang disembunyikan oleh klan Hun. Jika Hun Yuantian dimasukkan, maka akan ada total 4 bintang 8 doseng. Kekuatan ini dapat dengan mudah menggeser keseimbangan perang demi kepentingan dari klan Hun. Sementara itu, mulut tiga sosok di langit pun tiba-tiba melebar dan tiga titik cahaya segera terbang keluar. Mereka bertiga mengeluarkan teknik 4 keheningan penghancuran dunia maut. Setelah itu, mereka pun berubah menjadi pintu hitam raksasa berukuran 10.000 meter. Pintu besar ini dipenuhi dengan aura mematikan dan mereka secara mengejutkan adalah tiga gerbang keheningan maut lainnya. Ekspresi Leying dan Yan Jin pun berubah drastis pada saat ini. Jelas mereka juga mengenali formasi ini yang memiliki reputasi yang sangat ganas selama zaman kuno. Di sisi lain, seorang tetua kurus di antara ketiganya segera berteriak dengan keras setelah melihat pasukan aliansi mundur. Ia berteriak ke arah Hun Yuantian agar ia kembali ke formasi. Gunakan gerbang keheningan maut dan selesaikan formasinya. Jantung Leying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar teriakan lelaki tua tersebut. Jika formasi selesai, kemungkinan kerugian mereka hari ini akan benar-benar sangat besar. Sementara itu, Hun Yuantian yang sangat menyedihkan dengan cepat terbang ke langit. Ia melihat ketiganya sementara ekspresinya sangat marah dan pucat. Sesaat kemudian, ia pun berbicara dengan suara serak bahwa gerbang keheningan maut telah direbut oleh bocah bernama Xiaoyan itu. Ekspresi ketiga lelaki tua kurus itu pun menjadi sangat suram setelah mendengar kata-kata Hun Yuantian. Salah satu dari mereka tanpa sadar mencaci Hun Yuantian. Ia berkata bahwa mereka telah mempersiapkan ini bertahun-tahun untuk membentuk empat gerbang keheningan maut. Namun, Hun Yuantian benar-benar kehilangan salah satu dari mereka dalam waktu hanya sesingkat itu. Ekspresi dari Hun Yuantian pun berubah-ubah dan hatinya juga dipenuhi dengan amarah. Ia pun berpikir jika formasi ini berhasil diaktifkan, maka itu pasti akan menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu seperti ini akan muncul pada saat kritis. Hun Yuantian pun mengatupkan giginya dan berbicara dengan sangat enggan. Ia berkata bahwa bocah itu benar-benar telah mencapai jiwa keadaan di. Hun Yuantian tidak menyangka bahwa ia dapat dengan cepat menemukan batu spiritual yang telah ia sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya. Menanggapi hal itu, seorang lelaki tua kurus lainnya dengan marah memelototi Hun Yuantian. Ia pun segera berbalik dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di dalam tubuh mereka. Setelah serangan ini, semua kekuatan hidup yang tersisa dalam diri mereka akan benar-benar habis. Setidaknya mereka perlu istri jahat cukup lama agar bisa menyerang kembali. Jika perang besar lainnya pecah selama periode waktu ini, maka mereka tidak akan dapat melakukan intervensi. Seorang tetua kurus berwajah gelap keabu-abuan pun segera berbicara setelah mendengar pertanyaan tersebut. Ia berkata tentu mereka tidak bisa membiarkan usaha yang telah mereka siapkan begitu saja sia-sia. Mereka akan melepaskan formasi dan mencoba untuk secara serius merusak pasukan aliansi. Selama klan Hun, mereka mengetahui lokasi rumah dewa kuno Toshi dan membukanya. Kepala klan akan dapat maju ke kelas Dodi yang legendaris. Pada saat itu tidak akan sulit jika kepala klan benar-benar ingin kembali menghidupkan mereka. Dua lainnya pun mengangguk setelah mendengar perkataan ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang setelah semuanya berkembang hingga ke tahap ini. Pria tua dengan wajah keabu-abuan gelap pun segera menoleh dan berbicara ke arah Yuan Tian. Ia berkata mengapa Hun Yuan Tian tidak mengambil posisinya. Jika ia tahu hal ini akan terjadi, maka ia seharusnya tidak mengizinkan Hun Yuan Tian untuk ikut campur tangan terlebih dahulu. Jika bukan karena Hun Yuan Tian seorang veteran dari klan Hun, ia pasti akan membunuh Hun Yuan Tian saat ini juga. Hun Yuan Tian tampaknya mengerti bahwa ia benar-benar telah membuat kekacauan besar kali ini. Oleh karena itu, ia tidak mengatakan apa-apa lagi meskipun ekspresinya jelek. Yang ia bisa lakukan hanyalah berbalik dan masuk ke dalam formasi. Aura mematikan yang padat segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, ia terhubung dengan tiga gerbang keheningan maut yang ada. Dengan segera dunia gelap telah membungkus seluruh pegunungan di dalamnya. Aura maut mengikis semua kehidupan yang berada di dalamnya. Sementara itu, tentara aliansi berkumpul bersama saat aura kematian mengerikan ini menyebar. Mata mereka dengan hati-hati melihat kihitam di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan bahwa aura maut itu merembes ke dalam tubuhnya dari setiap pori-porinya. Invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka blokir dengan menggunakan doki atau kekuatan spiritual mereka. Leying dan Yanjin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki ekspresi gelap dan serius saat mereka melihat aura kematian yang menyebar. Mereka pun bergumam bahwa ini adalah formasi dunia kematian yang legendaris. Tidak terduga bahwa klan Hun bahkan dapat menggunakan teknik ini. Hati mereka tanpa sadar merasakan kegelisahan. Bahkan jika mereka sebagai ahli top mampu menahan aura ini, namun individu yang lebih lemah akan menderita kerusakan besar jika ini terus berlanjut. Tak lama setelah itu, Yanjin pun segera berbicara dengan suara yang dalam bahwa alam kematian telah dibangun di atas tempat ini. Selain itu, aura mematikan ini dapat mengisolasi penyelikidikan dari spiritual apapun. Jika mereka menyerang secara acak, itu akan hanya membuat kekuatan mereka cepat habis. Menanggapi hal itu, Gu Dao pun segera berkata namun mereka kemungkinan besar juga akan mati sia-sia jika terus tinggal di sini. Peri Uo Ling dari kelanian pun memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya yang memsepona. Ia pun segera berkata bahwa kepala klan Gu Yuan kemungkinan telah ditahan oleh Unti Yandi. Kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk ikut campur tangan kali ini. Semua orang pun terdiam setelah perkataan tersebut terdengar. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang agak menguntungkan ini akan tiba-tiba berubah menjadi keadaan seperti ini. Sementara itu, suara angin yang sedikit menderut tiba-tiba muncul dari dalam aura maut yang menembus langit sementara semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Banyak tombak hitam yang mengandung aura kematian yang kaya segera ditembakkan dari sekitar mereka. Serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi menjadi sedikit panik. Ada aura kematian yang pekat pada tombak hitam tersebut. Oleh karena itu, bahkan pertahanan doki mereka tidak akan dapat banyak berguna. Tombak hitam menembus beberapa ahli dari aliansi dan dalam sekejap mata tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi tumbukan tulang busuk. Ling dan yang lainnya memiliki wajah suram setelah melihat bahwa aliansi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka pun siap untuk secara paksa keluar dari dunia kematian ini ketika aura maut di depan mereka tiba-tiba bergerak. Segera setelah itu, sebuah pintu hitam besar muncul dalam sekejap. Sebuah suara pun segera berteriak agar mereka jangan menyerang karena ini adalah Xiaoyan. Tentara aliansi sangat terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang persis sama dengan tiga gerbang raksasa sebelumnya. Mereka pun segera menyadari setelah mendengar suara yang familiar dan sosok Xiaoyan segera muncul. Ling dan yang lainnya bersuka cita setelah mendengar suara ini. Mereka melihat ke arah atas gerbang hitam raksasa dan melihat sosok Xiaoyan yang duduk di sana. Xiaoyan pun menatap banyak ahli dari pasukan aliansi dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan memerintahkan mereka semua untuk mengikutinya. Dunia kematian ini mungkin misterius tetapi Xiaoyan telah berhasil merebut salah satu gerbang keheningan maut yang mereka gunakan untuk membangun formasi. Oleh karena itu formasi ini tidak lengkap. Mereka bisa menyerang dari bagian terlemah dari formasi ini. Kegembiraan pun dengan cepat muncul di wajah semua orang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun mereka berada dalam situasi darurat dan hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan. Leying pun segera melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli buru-buru naik ke udara. Xiaoyan pun berteriak agar mereka dengan cepat pergi. Xiaoyan pun dengan cepat menjentikan jarinya dan gerbang keheningan maut yang besar di bawah terbang keluar. Gerbang tersebut pun segera menutupi area di atas tentara. Gelombang kekuatan hisap segera meletus dan aura maut di sekitar benar-benar diserap olehnya. Leying, gulei, yanjing, dan yang lainnya sangat senang melihat pemandangan ini. Beruntung Xiaoyan telah menyambar salah satu gerbang keheningan yang mematikan ini. Jika tidak bentuk formasi benar-benar akan menjadi sempurna dan pasukan aliansi pasti akan mengalami pukulan yang sangat serius. Sementara itu para ahli dari Klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu saat tentara dengan cepat terbang menuju ke sisi dunia kematian. Aura maut di sekitar tempat itu melonjak setelah itu berubah menjadi tangan kematian raksasa setinggi 10.000,3 meter yang dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Menyadari hal tersebut, tubuh Xiaoyan pun melintas dan muncul di langit bersama dengan Yiwa yang juga ikut muncul di bahunya. Karena jiwa Xiaoyan telah melangkah ke keadaan, di aura Yiwa juga menjadi relatif menakutkan. Ia saat ini kemungkinan berkali-kali lebih kuat daripada Purifying Demonic Lotus Flame saat itu di alam api iblis. Yiwa pun meludahkan mulutnya setelah ia muncul dan Purifying Demonic Lotus Flame segera melesat ke segala arah. Akhirnya itu bertabrakan dengan kejam dengan tangan kematian raksasa. Segera suara mendesis pun muncul di seluruh langit dan bau busuk yang pekat juga menyebar. Sementara itu tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk segel sementara Yiwa menahan tangan raksasa tersebut. Sosok besar 10.000 meter sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya. Mulutnya terbuka dan gelombang sonic spiritual yang mengguncang bumi menyapu dengan liar ke seluruh tempat seperti badai. Aura maut yang menembus udara sedikit tersebar di hadapan serangan gelombang sonic spiritual ini. Setelah itu penghalang tak berbentuk yang agak redup muncul dari jarak dekat di depan pasukan aliansi. Tampaknya ada sosok yang mengambang di balik penghalang dan jika orang melihat dengan hati-hati. Sosok itu secara mengejutkan adalah Hun Yuan Tian. Xiaoyan pun segera berteriak dingin saat ia melihat sosok itu. Ia memerintahkan kepala klan Lei Ying dan Yan Jin agar menyerang bersama dan menghancurkan ruang ini. Lei Ying dan Yan Jin pun dengan cepat mengangguk setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Doki segera melonjak melintas langit dan beberapa serangan mengerikan segera dilepaskan. Penghalang tak berbentuk gemetar menghadapi serangan kekerasan oleh beberapa ahli tingkat atas. Akhirnya itu tidak bisa menahan beban dan mengeluarkan suara retak sebelum akhirnya meledak terpisah dengan suara yang keras dan jelas. Aura maut di sekitar tempat itu juga dengan cepat menyebar dengan hancurnya penghalang tak berbentuk ini. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari langit. Sementara itu di sisi lain wajah tiga tetua kurus lainnya di langit memucat saat dunia kematian ini hancur. Darah segera dimuntahkan dari mulut mereka dan sebuah keremangan pekat muncul di mata mereka. Mereka mengerti bahwa rencana untuk secara serius merusak aliansi hari ini telah gagal. Di sisi lain, Lei Ying dan yang lainnya pun akhirnya menghala nafas lega setelah aura kematian di sekitarnya benar-benar menghilang. Mereka mengangkat mata mereka dan melihat ke arah sekelilingnya. Saat ini mereka masih berada di pegunungan pemakaman namun tidak ada kehidupan yang tersisa di pegunungan saat ini. Jelas semua kehidupan telah terkikis oleh aura kematian sebelumnya. Sementara itu sekelompok ahli kulit hitam dari klan Hun berdiri di langit tidak jauh dari aliansi. Mata mereka menunjukkan cahaya ganas saat mereka menatap ke arah tentara aliansi. Namun ekspresi dari beberapa eselon atas di antara mereka masih cukup jelek. Jelas mereka tidak menyangka bahwa apa yang disebut formasi pembunuhan pamungkas ini sebenarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada aliansi. Ekspresi Nihiliti Devouring Flame pun dengan cepat menjadi suram ketika ia mulai bertanya. Ia pun berteriak ketika ia bertanya apa yang telah terjadi. Mengapa dunia kematian dihancurkan dengan begitu mudah? Kelompok Hun Yuan Tian hanya bisa tersenyum pahit menghadapi amarah dari Nihiliti Devouring Flame. Tetua berwajah gelap keabu-abuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai menjawab dengan jujur. Ia berkata gerbang keheningan maut Hun Yuan Tian telah direbut oleh Xiaoyan. Saat ini formasi masih belum lengkap selain itu Xiaoyan telah menggunakan kekuatan sol sepatu. Saat ini formasi masih belum lengkap selain itu Xiaoyan telah menggunakan kekuatan gerbang keheningan maut untuk melindungi pasukan aliansi. Tentara aliansi kemudian menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan area yang dijaga oleh Hun Yuan Tian. Kilatan sengit segera melintas di matan Nihiliti Devouring Flame ketika ia mendengar hal ini. Ia berteriak marah ke arah Hun Yuan Tian mengapa ia tidak ngesel sepatunya. Ia berteriak marah ke arah Hun Yuan Tian dan bertanya mengapa hal penting seperti itu sebenarnya telah dicuri. Matanya padat saat ia menatap ke arah Hun Yuan Tian. Setelah itu ia membanting tangannya dengan keras dan ruang seketika hancur bersamaan dengan telapak api hitam yang mendarat di tubuh Hun Yuan Tian dengan kecepatan seperti gobrak. Hal itu menyebabkan Hun Yuan Tian yang sudah terluka memiliki aura lemah. Ia pun mengatuhkan giginya dan hanya bisa diam-diam menerima serangan tersebut. Posisi Nihiliti Devouring Flame di klan Hun pada dasarnya sebanding dengan Hun Tian Di. Tanpa keberadaannya tidak mungkin bagi klan Hun untuk mampu bertahan hingga sampai saat sekarang. Sementara itu tetua berwajah gelap keabuan-abuan hanya bisa mengelah nafas setelah melihat pemandangan ini. Ia berkata kepada Nihiliti Devouring Flame bahwa tidak ada gunanya untuk marah sekarang. Tentara aliansi tidak menderita banyak kerugian. Di sisi lain tiga tetua telah kehabisan tenaga hidup di dalam tubuh mereka. Oleh karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan formasi lagi. Nihiliti Devouring Flame pun memiliki ekspresi gelap dan suram setelah mendengar perkataan ini. Ia pun melirik tentara aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi telah menderita beberapa kerugian di dunia kematian, namun itu jelas tidak terlalu serius. Meskipun aliansi telah menderita beberapa kerugian di dunia kematian, namun itu tidak terlalu serius. Saat ini kekuatan bertarung dari mereka masih sangat kuat. Tak lama setelah itu suara sedingin es pun tiba-tiba bergemar di samping telinga para ahli dari klan Hun. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah suara dari Hun Tiandi. Hun Tiandi memerintahkan mereka semua mundur untuk hari ini. Ia pun segera memerintahkan Nihiliti Devouring Flame untuk melakukan sesuatu. Nihiliti Devouring Flame pun mendengus dingin setelah mendengar kata-kata ini. Ia sekali lagi memelototi Hun Yuan Tian yang tampak pucat. Namun ia tidak melanggar perintah dari Hun Tiandi sebelum akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak liar. Semburan api hitam pun melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata itu telah menyapu seluruh dunia. Nanti ada sakit. Iya sakit nanti. Eh, nanti pak. Ayo. Nggak tahu. Hutan hijau subur di pegunungan pemakaman langit di bawah telah berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan bebatuan gunung pun berubah menjadi debu. Kewaspadaan tentara aliansi pun melonjak setelah melihat aksi Nihiliti Devouring Flame ini. Ekspresi Xiaoyan muram saat ia naik ke udara. Iwa tampak ganas saat ia berdiri di bahu Xiaoyan. Purifying Demonic Lotus Flame merah mudah menyebar ke langit dan berubah menjadi tirai api yang besar. Purifying Demonic Lotus Flame pun segera mengelilingi pasukan aliansi. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini ia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan gluduk. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini ia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame sepenuhnya. Di sisi lain mata sedingin es Nihiliti Devouring Flame pun segera menatap ke arah Xiaoyan. Sebuah raungan binatang rendah segera dipancarkan dari temboloknya. Segera tubuhnya pun membengkak hingga seribu meter dan tiba-tiba meledak. Ledakan tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Api hitam menutupi langit dan api hitam ini tampaknya mulai berkumpul dengan kecepatan yang sangat menakutkan di tempat dimana Nihiliti Devouring Flame meledak. Dalam waktu singkat lubang api hitam yang berputar dengan cepat muncul di langit di tempat itu. Banyak ahli dari klan Hun tampaknya telah menerima perintah ketika mereka melihat lubang hitam terbentuk. Mereka semua bergegas maju tanpa sepatah kata pun untuk diucapkan. Setelah itu mereka pun segera menembak ke dalam lubang hitam. Ekspresi Leying dan yang lainnya pun berubah setelah melihat pemandangan ini. Ia pun segera berteriak bahwa mereka semua akan melarikan diri. Setelah itu Doki yang kuat segera menembak satu demi satu tanpa perlu perintah apapun. Akhirnya mereka pun menabrak lubang hitam dari segala arah. Dihadapkan dengan banyak serangan sengi tiba-tiba dari banyak ahli dari tentara aliansi. Dengusan dingin tiba-tiba dipancarkan dari Nihiliti Devouring Flame di dalam lubang hitam. Segera api hitam pun meletus seperti gunung berapi melonjak dan bertabrakan langsung dengan banyak serangan. Setelah itu kekuatan melahap meletus dan dengan liar menahan banyak serangan itu. Sementara itu Xiaoyan menemukan targetnya dan tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tubuh yang besarnya 10.000 meter pun perlahan muncul. Kemarahan surgawi musim semi kuning yang dilepaskan oleh jiwa keadaan di memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada teratai api pemusnahannya. Ini adalah serangan yang sangat menekan terhadap para ahli tersebut. Para ahli yang kekuatan spiritualnya lebih rendah dalinya akan menerima pukulan yang berat. Kerusakan jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan hanya dengan beristri jahat. Saat sosok tersebut muncul serangan spiritual yang mengguncang bumi melesat dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan kekuatan melahap api hitam telah dihancurkan dengan paksa di bawah serangan spiritual ini. Serangan spiritual dengan kejam menghantam lubang hitam. Segera tubuh lebih dari seratus ahli dari klan Hun pun meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar dalam lubang hitam. Lubang hitam juga mulai bergetar di depan serangan spiritual. Ada erangan yang dalam yang samar-samar dipancarkan dan jelas nihiliti di foreign flame tidak mampu menahan serangan seperti itu. Xiaoyan pun segera berteriak dengan suara yang dalam agar semuanya menyerang bersama-sama. Pasukan aliansi pun tidak keberatan setelah mendengar perintah dari Xiaoyan. Bahkan Leying dan yang lainnya diam-diam mengangguk setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan spiritual Xiaoyan. Melihat dari kekuatan bertarungnya saja Xiaoyan sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu sekelompok besar ahli dengan cepat ke langit setelah mendengar teriakan dari Xiaoyan. Setelah itu seluruh tumpat bergetar di bawah serangan besar dan perkasa para ahli. Serangan yang padat menyebabkan bahkan seorang dengan kekuatan nihiliti di foreign flame merasa kulitnya mati rasa. Tak lama setelah itu beberapa suara mendengung yang tergesa-gesa dipancarkan dari dalam lubang hitam di hadapan barisan yang begitu menakutkan. Cahaya hitam yang tak berujung segera meletus darinya. Akhirnya sinar cahaya hitam yang menutupi langit bertabrakan dengan serangan tentara aliansi. Dengan segera energi menakutkan yang tak terlukiskan pun menyebar di langit. Seluruh pegunungan terbelah menjadi dua oleh ombak. Selokan besar sedalam 100 ribu meter membentang dari pegunungan ke Cakrawala. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan matanya melesat ke arah kembang api yang cemerlang di langit. Ia pun segera berteriak keras memerintahkan untuk menahan mereka. Mereka tidak boleh dibiarkan pergi dan membawa batu giyok kuno. Individu yang benar-benar kuat di seluruh pasukan aliansi pun segera melepaskan serangan terkuat mereka saat ini. Segera penampilan langit pun berubah. Para pengamat di kejauhan itu bisa merasakan hati mereka bergetar karena ketakutan. Beberapa individu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah dan ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan serangan dengan kekuatan seperti itu. Di sisi lain dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, kutukan jengkel juga dipancarkan dari nihiliti di foreign flame di dalam lubang hitam. Serangan menakutkan pun telah tiba hampir seketika. Namun ketika serangan itu hendak menyerang lubang hitam tiba-tiba sosok tinggi muncul dalam sekejap. Ekspresinya gelap dan serius sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di hadapannya. Retakan spasial besar 100.000,2 meter segera meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun tenggelam setelah ia melihat sosok yang campur tangan ini. Ruang di samping Xiaoyan berfluktuasi setelah Hun Tiandi muncul dan Guyuan juga muncul dari sana. Pada saat ini rambut panjang Guyuan berantakan. Sebuah aura yang bahkan membuat Xiaoyan ketakutan diam-diam menyebar menyebabkan ruang di sekitarnya terus pecah. Sementara itu wajah Hun Tiandi yang awalnya tenang ditutupi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin pada saat ini. Ia secara alami mengerti bahwa tindakan Xiaoyan mencuri gerbang keheningan maut telah benar-benar merusak rencana klan Hun. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar hebat. Sementara itu mata Xiaoyan juga gelap dan serius saat ia menatap ke arah Hun Tiandi. Xiaoyan tidak menyembunyikan keinginan membunuh di matanya karena ia juga ingin membunuh Hun Tiandi. Sementara itu Hun Tiandi menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya matanya beralih ke arah Guyuan. Senyum dingin yang pekat perlahan terangkat di wajahnya. Ia pun segera berkata anggap saja Guyuan beruntung kali ini. Namun Hun Tiandi sudah mengumpulkan semua batu Gyo kuno. Setelah ia maju ke kelas Dodi maka tiga klan mereka dan aliansi Sky Mansion akan sepenuhnya dihilangkan dari benua Doki. Setelah mengucapkan perkataan tersebut tubuhnya pun perlahan ditarik ke belakang. Akhirnya ia pun melangkah ke lubang hitam. Lubang hitam pun bergetar dan menghilang dengan cepat. Setelah itu api hitam yang menutupi tempat tersebut pun dengan cepat memucat. Sementara itu Xiaoyan melihat ke tempat di mana lubang hitam itu menghilang dan ekspresinya dingin saat ia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak terduga bahwa upaya gabungan dari ketiga klan dan aliansi Sky Mansion tidak dapat menahan klan Hun. Sementara itu Lei Ying dan yang lainnya mengatupkan gigi mereka dengan sangat tidak puas saat mereka melihat ke tempat di mana lubang hitam itu menghilang. Ekspresi Yan Jin pun sangat serius ketika ia berkata kekuatan yang ditampilkan oleh klan Hun jauh melebihi apa yang mereka semua ketahui. Dari sudut pandang tertentu klan Hun saat ini bukan lagi sesuatu yang dapat dilawan oleh satu vaksi saja. Sementara itu Goyuan yang rambutnya berantakan juga memiliki wajah yang juga sangat semuram. Ia berkata klan Hun telah bersembunyi terlalu dalam selama tahun-tahun ini. Apa yang dikatakan Hun Tian Di memang benar. Ketika klan Xiao dikalahkan saat itu tidak ada vaksi di benua yang bisa bertarung dengan mereka. Sayangnya kebenaran ini adalah sesuatu yang baru saja disadari. Goyuan pun hanya mampu menghela nafas karena ia juga merasakan penyesalan di hatinya. Jika klan Xiao masih ada, klan Hun kemungkinan tidak akan berani memulai perang ini terlepas dari seberapa beraninya itu. Le Ying dan yang lainnya hanya tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Sudah agak terlambat bagi mereka untuk membicarakan hal ini sekarang. Sementara itu Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mata semua orang pun tertuju pada Goyuan setelah mereka mendengar hal ini. Goyuan pun merenung sejenak setelah melihat hal ini. Akhirnya ia pun berkata bahwa klan Hun telah mendapatkan semua giyok Dewa Kunotoshi. Setelah mereka pulih kemungkinan mereka akan mengumpulkan batu giyok dan mengetahui lokasi rumah Dewa Kunotoshi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengamati klan Hun dengan cermat. Jika ada ahli yang mereka pindah maka mereka akan diam-diam mengikuti mereka sampai lokasi rumah Dewa Kunotoshi. Menanggapi hal itu Le Ying pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya mulai berbicara. Le Ying berkata jika klan Hun menemukan mata-mata dari aliansi mereka maka ia takut klan Hun akan lolos dan kabur dari mereka. Goyuan pun segera berbicara dengan suara yang dalam bahwa kali ini ia secara pribadi akan mengamati mereka. Goyuan jelas mengerti betapa pentingnya permasalahan ini. Jika klan Hun berhasil membuka mansion dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Dodi. Kemungkinan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Di mata Dodi yang asli apa yang disebut dengan pasukan aliansi ini akan tampak sangat tidak berarti. Semua orang pun akhirnya mengangguk setelah mendengar kata-kata Goyuan. Ekspresi Goyuan pun sangat serius ketika ia lanjut berbicara pasti akan ada perang besar begitu mereka mencapai lokasi rumah Dewa Kunotoshi. Kali ini bahkan jika mereka bertarung sampai banyak yang mati mereka tidak boleh membiarkan klan Hun melakukan apa yang mereka inginkan. Semua orang pun mengangguk karena mereka mengerti bahwa jika mereka gagal dalam pertempuran mansion ini. Nasib mereka akan sama dengan tiga klan lainnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan garis keturunan klan mereka, mereka harus berjuang sampai mati terlepas dari harga mahal yang harus mereka bayar. Tak lama Goyuan pun membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam. Goyuan memerintahkan tentara agar tetap berada di Sky Mansion alian selama periode waktu ini dan secara ketat mengamati tindakan dari klan Hun. Selain itu, Xiaoyuan merasa bahwa mereka semua harus mengambil kesempatan dari periode waktu ini untuk menghancurkan lokasi semua aula jiwa. Lehing dan yang lainnya pun merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xiaoyuan. Lehing pun segera berkata mungkin ini saatnya untuk menghancurkan tumor ini sepenuhnya. Mereka sangat menyadari tindakan dari Hollow of Soul selama bertahun-tahun ini. Vaksi ini telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari semua tempat. Sementara itu Goyuan pun tidak keberatan. Ia pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka mari mereka memerintahkan pasukan aliansi untuk berkema di Sky Mansion alians. Tempat itu berdiri di dataran tengah dan mereka akan dapat memantau setiap tindakan dari klan Hun. Xiaoyuan pun tersenyum dan mengangguk setelah itu ia menoleh ke arah Ya Allah dan berkata bahwa ia akan menyerahkan permasalahan tentara kepada gurunya. Ya Allah pun membelai jangkutnya dan tertawa. Ia berkata agar Xiaoyuan tetap santai. Aliansi mungkin kurang dalam banyak hal tetapi mereka memiliki banyak ruang. Seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi orang-orang ini untuk tinggal di sana. Selain itu posisi kepala aliansi Sky Mansion telah dialihkan kepada Xiaoyuan sebelum tentara berangkat. Xiaoyuan lah yang paling cocok daripada Ya Allah untuk mengambil posisi ini sekarang. Xiaoyuan. 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 pitching panik. Radjang.